Sementara itu, pemirsa menjadi salah satu bangunan ikonik bagi warga kudus, Bendung Wilalung di Kalirejo Undaan Kudus menyimpan sejarah pembangunan sarana irigrasi daerah kolonial Belanda. Inilah Bendung Wilalung yang berada di desa Kalirejo Undaan Kudus. Berusia tua, bangunan peninggalan Belanda ini masih kokoh berdiri dan berfungsi sebagai pemantau banjir. Menurut korlap banjir Bendung Wilalung, Nur Ali, sejarah Bendung Wilalung mulanya bernama Pintu Wilalung dan mulai dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintah Belanda. Dengan waktu pembangunan selama 10 tahun, bendung tersebut rampung dikerjakan pada tahun 1918. Memiliki 11 pintu, awalnya Bendung Wilalung digunakan untuk sarana irigasi oleh pemerintah Belanda yang saat itu gencar menanam tebu. Usai pemerintah Belanda meninggalkan Indonesia, Bendung Wilalung masih menjadi sarana irigasi namun menggunakan sistem pompanisasi. Namun setelah adanya pembangunan waduk gedung ombo, sidorekso, dan klambu, fungsi Bendung Wilalung berubah menjadi pemantau banjir. Ditambahkan Nur Ali, sempat terjadi banjir besar pada tahun 1992 yang mengenang hingga jembatan di atas Bendung Wilalung. Namun tak berpengaruh pada kondisi bangunan dan masih kokoh hingga kini. Pintu Wilalung sendiri dibangun tahun 1908 sampai 1918 untuk pembangunan 11 pintu ini. Pintu Wilalung yang arah juara sendiri tujuannya untuk koncuran sedimen di sepanjang lembah Prawoto, Sukolilo, sampai ke Padisana. Sedangkan untuk daerah oncuran tersebut sangat besar sekali, sangat luas sekali, makanya untuk pintu nomor 9 itu dibuat lebih banyak yang kejuana. Itu tujuan oncuran tersebut agar daerah yang rendah, yang rendah, dioncor sedimen dari air sungai yang banjir tadi biar meninggikan elevasi tanah. Di corokasarunan diwakuk, bin geneng. Nanti seandainya yang tanah itu sudah datar, sudah bagus, dari tujuan di Belanda sendiri, mau ditanami tebu. Penanaman tebu tersebut bertujuan untuk mensuplai di dua pabrik tebu, yang pertama di Kudus, di daerah di Renteng, yang disipati. Itu untuk daerah pabrik di Tranggila. Selain memiliki sejarah sebagai peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri, Bendung Wilalung juga menjadi ikon sendiri bagi warga Kudus dan sekitarnya. Sukron Hamdani, Simpang Lima TV, melaporkan.